Rusia sedang berupaya menghindari sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Rusia mulai mengaktifkan nuklir bawah air yang dimilikinya. Dikadang-kadang nuklir bawah air ini memiliki kehebatan dasyat hingga diculuki bom tsunami. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, belaknya mengatakan Rusia telah membangun fasilitas infrastruktur pantai. Fasilitas ini dibangun untuk menampung dua kapal selam berkemampuan nuklir dengan tujuan khusus. Ada pun tujuan khusus dari nuklir tersebut yakni kapal selam Belgeret dan Khabarovs. Namun kapal selam bermuatan nuklir ini memiliki tujuan baru. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tujuan baru tersebut yakni melakukan misi untuk mencegah rudal balistik Amerika Serikat. Perlu diketahui kapal selam Belgeret dan Khabarovs dirancang untuk menjadi kapal selam pencegah rudal balistik. Secara spesifik, Belgeret bertindak sebagai kapal induk bertenaga nuklir yang mampu menyelam jauh. Untuk melakukan serangan nuklir, dua kapal selam ini akan membawa enam UUV Poseidon per ujung nuklir. Poseidon UUV sendiri merupakan satu dari enam senjata strategis Rusia. Senjata ini juga memiliki julukan lain yakni senjata super. Sementara Amerika Serikat belum memberikan tanggapan terkait nuklir bawah air yang mulai diaktifkan Rusia.